bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan kreasi V kali ini saya membuat buket snack untuk wisuda anak deka buket ini berisi tujuh snack ya teman-teman ini isinya selanjutnya ini saya memakai potongan karton untuk besarnya disesuaikan saja dengan isi teman-teman Hai potong seperti pada video kemudian susun seperti pada video ini untuk alas snack dan pegangannya untuk menentukan besarnya karton teman-teman bisa menyusun dulu rancangan snack yang akan dibuat kemudian baru memotong kartonnya disesuaikan dengan isi snacknya ini saya tidak memakai tusuk sate ya teman-teman agar lebih ekonomis jadi hanya saya lem dan saya isolasi pada karton yang sudah saya susun tadi susun sehingga terbentuk seperti piramida menghadap ke bawah usahakan ketika menyusun snack bagian belakang atau bagian kartonnya tertutup ya teman-teman ini masih masih ada lubang saya tambahkan snack di atas koko kran ini sudah tertutup kartonnya tidak kelihatan kemudian ini pada pegangannya saya tambahkan tumpukan beberapa karton agar pada pegangan tebal selanjutnya isolasi atau lakban ini bentuk dasar dari buket sudah jadi ya teman-teman dengan cara seperti ini isi buket tertata dengan kuat kemudian ini saya memotong setengah selopin kemudian untuk panjangnya disesuaikan dengan buket yang dibuat jadi atasnya dulu yang diukur dipastikan pas kemudian baru ke bawah dipotong sesuai kebutuhan ini jadi lepuh mensiasati agar selopinnya tidak terlalu besar jadi lebih irit selopin oke ini setengahnya kemudian ini setengah dari selopin pertama tadi saya potong menjadi dua kemudian saya tata pada kanan dan kiri selamat menikmati selamat menikmati agar lebih menarik saya tambahkan topper bergambar anak wisuda bisa rekatkan pada kawat teman-teman bisa merekatkan pada tusuk sate apabila tidak ada kawat kemudian ini untuk pegangannya saya tutup dengan kertas putih atau kertas HBS agar nanti apabila ditutup dengan selopin kartonnya tidak kelihatan kemudian bagian depannya ini saya tambahkan potongan kertas sisu agar buket yang yang dihasilkan tampak lebih gembul dan kertas sisu ini juga menutupi bagian karton mudah sekali ya teman-teman teman-teman bisa membuat buket wisuda di rumah kemudian ini potongan selopin kedua Oh bukan ini selopin sisa yang tadi yang pertama ya teman-teman yang dipotong tadi ini ada sisanya saya tutupkan pada bagian belakang kemudian ini yang ada list emasnya saya tata pada bagian depan kertas sisu jadi ini masih habis satu selopin manfaatkan potongan-potongan kecil selopin untuk menutup bagian depan ini saya lakukan kedua saya lupin kedua setengahnya ini saya siapkan dulu untuk pegangannya teman-teman ini saya ambil list yang ada emasnya jadi dipotong sesuai kebutuhan pada pegangan buket selanjutnya ini untuk panjang ke bawahnya diukur juga karena dari potongan-potongan kecil ini bisa masih bisa digunakan untuk menghias depan buket oke kita tutupkan bagian pegangannya oke udah udah pasti teman-teman kemudian ini yang panjang tadi saya potong menjadi empat untuk ditutupkan pada bagian depan jadi untuk satu buket ini saya membutuhkan satu setengah selopin tidak ada patokan khusus ketika kita memotong selopin ya teman-teman jadi sesuaikan saja dengan buket yang dibuat setiap orang mempunyai kaya masing-masing ketika membuat buket oke selanjutnya kita tutup bagian pegangan buket rekapkan dengan menggunakan isolasi keuntungan ketika kita menutup bagian pegangan dengan kertas putih ya teman-teman jadi hanya dengan satu lembar selopin saja bagian pegangan sudah rapi kemudian ini tadi yang potongan-potongan dari pegangan buket kita potong pas saja ini potongan kecilnya masih kita bisa kita tempelkan pada bagian atas jadi tidak ada selopin yang terbuang kemudian ini pada bagian depan oke buketnya sudah jadi ya teman-teman apabila ada pertanyaan teman-teman bisa menulis pada kolom komentar selanjutnya kita membuat hiasan pitanya pertama kita kelilingkan pitanya ya menutupi selopin sambungan nah ini pada sambungan pegangan kita tutup dengan pita sehingga lebih rapi dan tidak ada selopin yang terlepas oke kemudian potong potong sesuai kebutuhan ya teman-teman rekatkan dengan penggunaan lem kemudian kita membuat simbol pita bagian depan ini saya memakai pita jepang atau pita kertas berwarna kuning ini saya membuat dua lipatan bolak-balik karena ini judulnya buket ekonomis jadi pita yang digunakan juga ekonomis ya teman-teman oke setelah dua bolak-balik kita lipat menjadi dua potong bagian kanan dan kiri seperti video hati-hati saat memotong jangan sampai pitanya terputus kemudian kita ikat bagian tengah yang dipotong tadi oke selanjutnya kita tatah pita pada bagian depan oke buketnya sudah jadi bagaimana mudah sekali ya teman-teman teman-teman wajib mencobanya di rumah jadi apabila ada ajara ulang tahun atau wisuda teman-teman teman-teman bisa membuat buket sendiri untuk teman-teman yang belum subscribe kreasi V silahkan monggo bisa subscribe kreasi V sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya terima kasih 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 terima kasih